Pemirsa, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-73, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Kepri, Mughli Sudin, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjalani hidup lebih rukun dalam keberagaman agama dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan lebih baik. Usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-73, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Kepri, Mughli Sudin, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjalani hidup lebih rukun dalam keberagaman agama dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan lebih baik. Saya imbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Kementerian Agama, yang dapat melaksanakan hidup dan kehidupan beragama ini lebih rukun, lebih damai. Bagaimana kita melaksanakan ajaran-ajaran agama supaya digerakkan oleh Bapak Gubernur, sholat subuh berjamaah. Luar biasa kemarin sampai 2 ribu lebih sholat subuh. Kalau setiap umat sudah melaksanakan di rumah ibadahnya seperti itu, apakah tidak tenteram kita? InsyaAllah, barakallah, Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri ini. Allah akan memberikan keselamatan kepada negara ini. Menangis kita lihat tempat-tempat yang lain. Apa ini artinya? Mari kita lakukan untuk pengamalan ajaran agama. Sholat subuh nomor wahid dong. Semua di gereja, di pura, di pihara kan, aktif ke ibadahnya masing-masing. Lebih banyak artinya umat Islam ini kan lebih banyak di Kepri ini. Yang notabene Melayu. Mari syiarkan, apa namanya itu? Makmurkan, masjidkan, subuh-subuh, sholat berjamaah bersama, anak-anak remaja ajak ke sana. Itu kan terhindar dengan berbagai hal-hal yang tidak diingini. Ada narkoba, ada apa namanya, ketertiban masyarakat. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Kumpulan kita menjadi tentera muda.